Ternyata keturunan Ratu Adil juga akan menjadi momongannya kaki Sabdo Palon Noyo Genggong. Kok bisa? Banyak kita ketahui di dalam ramalan Jayabaya, ramalan dari Ronggo Warsito, dan juga Uga Wangsit dari Prabu Siliwangi. Di mana ketiga ramalan ini sangat khusus dan mengutip tentang kehadiran sosok Ratu Adil yang akan membawa kejayaan Nusantara. Di mana sosok Ratu Adil ini, sang Ratu Adil ini menjadi sosok yang istimewa di hadapan ketiga tokoh yang meramalkan tadi. Dan bukan hanya itu, banyak sekali rakyat-rakyat di Nusantara ini menantikan kehadiran sosok Ratu Adil ini, dikarenakan banyak kesengsaraan yang telah terjadi di zaman-zaman ini. Dan ternyata, sesuai dengan ramalan dari Sri Ajijayabaya, Ratu Adil itu merupakan momongan kaki Sabdo Palon Noyo Genggong. Yang di mana sosok Ratu Adil ini akan menjadi sosok pemimpin kerajaan. Dan sesuai dengan terahnya, sesuai dengan aturannya, yang akan menjadi penerus sang Ratu Adil adalah anak cucu keturunan sang Ratu Adil itu sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, ini juga berkaitan dengan sang Pak Momong. Itu berarti anak cucu keturunan sang Ratu Adil itu sendiri akan menjadi anak asuh atau momongannya kaki Sabdo Palon Noyo Genggong. Di mana kaki Sabdo Palon Noyo Genggong ini sangat terkenal sebagai sosok penasehat, sosok pamong, sosok abdi dalem yang sangat setia kepada tuannya, kepada orang yang diambakannya, atau kepada tuan dia, kepada manusia setengah dewa yang menjadi gustinya dia. Di mana kaki Sabdo Palon Noyo Genggong ini akan selalu mendampingi momongannya, mendampingi gustinya, mendampingi tuannya, kemanapun dia berada. Karena Pak, kaki Sabdo Palon selalu memberikan arahan dan nasihat-nasihat yang berguna. Dan masalah keputusan itu juga tergantung kepada sang Ratu Adil sendiri. Karena sang Ratu Adil yang memiliki kuasa sepenuhnya. Masalah kaki Sabdo Palon Noyo Genggong, dia sebagai penasehat hanya memberikan suatu nasihat arahan. Suatu arahan yang bermanfaat. Masalah dipakai atau tidaknya, itu juga tergantung Ratu Adil. Dan begitu juga momongan sang Ratu Adil. Tapi hampir mayoritas nasihat-nasihat dari kaki Sabdo Palon Noyo Genggong, itu bermanfaat dan baik. Karena kaki Sabdo Palon Noyo Genggong, itu terkenal menjadi boponya atau bapaknya para demit, bapaknya para jin, bapaknya para gaib yang ada di Nusyantara. Dan perlu diketahui juga, bahwasannya pastilah, sang Ratu Adil juga akan memberikan ilmunya atau mewariskan ilmu yang dia miliki kepada anak cucu dia. Karena sebagai bekal untuk anak cucu dia, supaya bisa menjadi sosok yang berkualitas secara supranatural. Dan pastinya, Ratu Adil juga akan melatih, supaya anak cucunya menjadi orang yang bijaksana. Orang yang pemikirannya matang. Dan mestinya, anak cucu keturunan Ratu Adil itu, sangatlah beruntung karena memiliki orang tua seperti Ratu Adil. Di mana Ratu Adil adalah sosok yang berwibawa, sosok yang tersohor. Dan pastilah anak cucu keturunannya juga akan kecipratan, sohoran dari orang tuanya. Dan lebih beruntungnya lagi, anak cucu Ratu Adil bisa dimomong oleh kaki Sabdo Palon. Di mana kaki Sabdo Palon ini menjadi sosok yang sangat penting dan berarti. Dan siapa saja yang menjadi ngomongan kaki Sabdo Palon ini menjadi orang yang sangat beruntung. Karena menurut sejarah, kaki Sabdo Palon Noyo Genggong hanya akan memomong atau memilih anak asuh yang dia kehendaki. Dan kaki Sabdo Palon Noyo Genggong ini sudah akan berjanji akan setia 100% kepada ngomongannya. Setia 100%. Dan anak cucu Ratu Adil ini juga akan menjadi ngomongan kaki Sabdo Palon. Dan pastinya kaki Sabdo Palon juga akan setiak kepada mereka. Doakan saja semoga Ratu Adil selalu muncul dan dapat secepat mungkin muncul dan menyelesaikan tugas-tugas dia. Semoga saja kiamat-kiamat yang ada di Ramalan Jayapaya itu lekas terjadi dan zaman baru lekas dimulai. Supaya Ratu Adil bisa menjadi sosok pemimpin selayaknya Ratu Adil. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel ini. Supaya kalian tetap terus bisa terhubung dan mendapat video terbaru dari channel ini. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.